Selamat pagi teman-teman Garuda dan Bapak Ibu yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Bertemu kembali dalam Sapa Sabtu pertama pada bulan April ini. Kali ini saya Novi dan saya Cecilia akan menemani dalam Sapa Sabtu tanggal 17 April 2021. Nah Bapak Ibu dan teman-teman Garuda sekalian ada kabar apa ya di minggu ini? Mari kita simak bersama. Terima kasih Ibu Bapak yang telah mendampingi anak-anak dalam proses pre-reading subtema yang ke-6 yaitu Negeriku Indah Tanpa Sampah. Subtema ini menjadi puncak dari perjalanan tema Mekar Bersama di Tanah Indonesia, Tanah Pancasila. Kita bersama sebagai komunitas pemelajar akan melakukan sesuatu yang nyata. Sebagai wujud cinta kita akan Indonesia, laut, dan tentu melestarikan kehidupan dengan menuju hidup minim sampah. Siap bereksplorasi dan mencoba ya. Teman-teman Garuda yang belum melengkapi hasil petualangan di subtema sebelumnya, silahkan segera melengkapi ya. Pada tanggal 30 Maret 2021 yang lalu, guru dan karyawan SD eksperimental Mangunan sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis ke-2. Vaksinasi diperoleh di Bukes Mas Berbah. Ibu Bapak, setelah tertunda dari rencana pindahan tanggal 5 sampai 7 April lalu, akhirnya pindahan sudah terlaksana pada hari Jumat 16 April 2021. Sebagian meja dan kursi masih tetap berada di Mangunan untuk ASPD kelas 6. Pada subtema 6 ini, beberapa guru magang akan berdinamika bersama teman-teman di kelas yang sudah ditentukan. Ada Bu Nanda Bu Agnet Bu Desa Pak Bayu Dan juga Pak Leo Pemerintah memberikan bantuan kuota belajar pada tanggal 11 sampai 15 di setiap bulannya. Mohon memberikan konfirmasi kepada guru kelas jika Bapak Ibu telah menerimanya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman Garuda atas partisipasinya. Tetap jaga protokol kesehatan dengan 5 M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam teman Garuda Salam komunitas pembelajar SD eksperimental Mangunan Selamat siang teman-teman Nah hari ini aku akan berbagi ilmu tentang sistem peradaan darah Sistem peradaan darah adalah sistem yang berguna untuk menyaruhkan berbagai kepenting seperti nutrisi dan oksigen Dari jantung ke seluruh tubuh kita Penjelasan ide-nya adalah aku akan menjelaskannya dengan data tabel Di teman peradaan darah ada peradaan darah tertutup dan peradaan darah ganda Mau tahu peradaan darah tertutup? Peradaan darah tertutup adalah darah mengalir di dalam pembuluh, darah yang saling berhubungan Kalau peradaan darah ganda, darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak dua kali Nah ini adalah gambar peradaan darah Di sini ada bilik kiri dan bilik kanan Kalau kan kita mau membahas sistem peradaan darah Nah darahnya ini akan mengalir ke seluruh tubuh kita Dan bilik kanan mempunyai CO2 dan seperti bilik kiri CO2 ini mengalir ke seluruh tubuh kita dan di tengah-tengah ini adalah jantung kita Satu fakta menarik bagi saya adalah jantung menjadi alat penting dalam peredaran darah manusia Jadi jantung tidak pernah berhenti berdekat bahkan saat kita tidur Demikian penjelasan saya tentang sistem peredaran darah Kalau teman-teman mau bertanya, silahkan Terima kasih, berkata lembut Apa yang menarik dari cerita laut bukan tempat sampah? Ikan 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 Aku kasihan sama ikan ikannya Kenapa ikan ikannya? Ikan ikannya mati Karena ada sampah Apa dampak jika di laut banyak sampah? Ikan ikannya jadi mati Terus? Terus lautnya jadi kotor Apa akibat dari banyak sampah bagi manusia, alam, dan biota laut? Apa akibatnya? Akibatnya manusia Mengganggu Mengganggu Kesehatan manusia Terus? Sampah-sampah Terus sampah-sampah Menyebabkan Bancir Kalau bagi biota laut Apa? Sampah-sampah Sampah-sampahnya Merusak Merusak Biota laut Ikan ikannya Ikan ikannya jadi mati Saya tidak Jangan lupa Kesehatan manusia Kesehatan manusia Ni-kesehatan manusia Jangan lupa Jangan lupa Tampak Kesehatan manusia Terima kasih telah menonton 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 Sampai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton